Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market crypto terbaru dan memang ada beberapa berita penting yang akan kita sampaikan juga di video kali ini ya. Berikut dengan nanti analisa teknikalnya bagaimana update-nya dan mungkin perkirakan pergerakan Bitcoin secara short term dalam beberapa hari ke depan juga akan kita bahas. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa mungkin bisa support channel ini dengan cara share videonya, di like ataupun subscribe ya. Thank you semua untuk support-nya, kita coba masuk dulu update keadaan market crypto hari ini ya. Memang sesuai ekspektasi dari video sebelumnya juga, nanti saya coba link di deskripsi ya. Disempat kita bahas juga di mana Bitcoin ini memang bisa mengalami koreksi dan memang untuk hari ini kita mengalami koreksi ya sekitar 2,9% mengalami penurunan sampai ke 42 ribuan gitu ya. Lalu kita lihat alhasil memang banyak sekali altcoin, rata-rata altcoin ini mengalami penurunan yang bisa dibilang koreksi yang cukup dalam. Kita lihat Ethereum turun 6%, rata-rata justru bisa 7-8% nih penurunannya ya. Teman-teman bisa perhatikan dari beberapa top altcoin. Berikut juga dengan altcoin-altcoin kecil juga banyak yang terdampak ya. Nah, lalu kalau kita lihat dari crypto fear and great index bagaimana? Memang kalau kita lihat dari sini, kita kembali lagi ke dalam zona fear nih secara sentimen ya. Nah, ini hal yang harus kita bahas juga. Kenapa? Karena memang ini cukup penting, yaitu ini dari si tweet dari si Ryan Watkins ya. Ryan Watkins sendiri adalah dulu adalah previously researched dari Mezari Crypto. Jadi dia ya suka analisa crypto juga. Dan dia bilang sendiri pendapat dia ya di mana Jadi menurut dia ini adalah keadaan market crypto saat ini memang bisa dibilang yang terburuk lah gitu ya dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, bukan secara di market cryptonya doang ya gitu ya. Kita bukan bahas dari internal market crypto, tapi kita lihat dari external factor atau faktor-faktor luar di luar market crypto ya. Kita lihat ya dari pertama makro ekonomi. Mungkin secara federal reserve atau inflasi yang tinggi. Kita dari sini rapidly rising rates di mana mungkin ini ada potensi dikenaikan suku bunga dalam tahun ini ya. Di tahun 2022. Ada yang juga dengan tapering yang mau dipercepat. Ada yang inflasi ini yang sempat kita bahas dalam beberapa video terakhir. Beberapa minggu terakhir juga kita bahas tentang hal ini. Ada risk atau resiko untuk resesi juga gitu ya. Dan yang terbaru juga memang ada potensi memang war atau perperangan. Khususnya ini di bagian Rusia dengan Ukraina gitu ya. Dan nanti ini akan kita bahas sendiri kira-kira dampaknya itu bagaimana. Dan memang kalau kita lihat dari perang sendiri ya, lebih susah ditebak lagi gitu. Karena mungkin kalau kita lihat dari secara faktor-faktor ekonomi, mungkin banyak sekali pengamat ekonomi. Dan memang biasanya satu keputusan beralih dengan keputusan lainnya gitu. Jadi kita tahu ada koneksi gitu. Sedangkan kalau war ini lebih susah untuk kita tebak juga gitu ya. Keputusannya apa dan dampaknya mungkin bisa jauh lebih unpredictable gitu. Susah untuk diprediksi juga gitu ya. Dan banyak beberapa faktor lainnya gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan sekarang memang secara makro gak terlalu bagus. Semangat kita lihat memang market crypto atau Bitcoin agak sedikit susah untuk naik. Karena pressure dari ketidakjelasan atau uncertainty dari faktor-faktor ini gitu ya. Sebelumnya kita juga mention memang ini yang dari secara Federal Reserve ya. Dengan adanya emergency meeting. Tapi kalau di sini dibilangnya close board meeting. Meeting yang tertutup istilahnya ya. Ini pun di tanggal Februari 14 2022. Dan banyak yang bilang ada potensi ini cukup buruk juga untuk keadaan market crypto. Kalau misalnya Federal Reserve malah memutuskan untuk menaikkan suku bunga lah gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang kita bisa bahas. Tapi kalau kita perhatikan juga ada beberapa berita yang sekarang lagi trending gitu ya. Yang lagi banyak dibahas gitu. Dan susah sekali untuk diprediksi. Yang pertama adalah tensi di Ukraina gitu. Di negara Ukraina dimana Russia dan Ukraine lah gitu ya. Invasion could begin any day. Ini dari Amerikanya sendiri. Amerika bilang ini Russia bisa nyerang ke Ukraina kapan aja gitu ya. Dan memang kalau kita lihat dari beberapa berita. Sudah ada beberapa negara ini menarik. Mereka punya penduduk lah. Istilahnya dari Ukraina sendiri gitu ya. Karena takut. Di sini kita lihat juga. American citizens should live immediately. Ini Amerika sudah kasih tau. Dan ada beberapa negara lainnya. Jerman. Kalau nggak salah ada Turkey juga. Yang sudah ada bahas untuk menarik beberapa penduduknya juga gitu ya. Lalu jadi ini yang harus kita perhatikan. Lalu di sini juga. Bahkan sampai Presiden udah mulai turun tangan. Kita lihat dari Putin, Biden. Planned high stakes phone call in Ukraine crisis gitu ya. Kita lihat dari sini. Russian President Vladimir Putin and US President. Ini Presiden Rusia dan Presiden Amerika lah. Teman-teman harusnya tau. Mau telepon lah istilahnya untuk membicarakan tentang ini ya. Of course pasti kita. Saya juga nggak tau apa yang akan mereka bicarakan juga ya. Tentang hasil dari teleponnya ini ya. Tapi ya saya tau ini mungkin untuk delay atau untuk kasih tau jangan diserang dan lain-lainnya gitu ya. Hopefully nggak terjadi World War III dan lain-lainnya gitu ya. Ini memang secara bad scenario-nya ini yang cukup berdampak terhadap market crypto. Tapi kalau kita lihat secara datanya kembali beberapa data terakhir ya. Ini dari si Will Clemente. Dimana dia bilang, Over the last few weeks have seen a massive influx. Jadi ini menurut dia ini ada kemasukan stablecoin ke dalam exchange-exchange. Jadi stable-stablecoin ini yang dari luar decentralized wallet dan lain-lain gitu ya. Mulai masuk ke dalam exchange. Biasanya kalau misalnya sekarang stablecoin masuk ke dalam exchange. Harusnya ini stablecoin ini mau ditradingkan dong gitu ya. Orang masukin stablecoin ke dalam exchange. Mungkin mereka mau beli suatu aset. Jadi ini sebenarnya pertanda yang cukup positif terhadap market crypto. Dimana stablecoin disini dari bulan akhir Januari lah. Akhir Januari ini sudah mulai masuk. Ada kenaikan sedikit ya untuk stable on exchanges gitu ya. Ini secara data. Ini yang bisa kita perhatikan. Lalu dari illiquid supply juga. Illiquid supply ini artinya supply yang illiquid. Khususnya untuk bukan yang buat ditradingkan ya. Kalau yang nggak ditradingkan itu liquid ya. Ini illiquid supply jadi lebih karena untuk long term holders. Orang-orang yang buat hold bitcoin khusus ya. Karena ini untuk data dari bitcoinnya sendiri. Dan memang kalau kita lihat dari illiquid supply shock ratio-nya. Ini naik terus. Artinya yang memang khusus untuk holder ya. Mereka tetap hold gitu. Mereka nggak ada jual kriptonya. Bahkan ini sempat naik lagi gitu ya. Illiquid supply shock ratio-nya. Maka disini dia bilang. Illiquid supply continues to climb relentlessly. Maupun ada beta-beta negatif tetap naik gitu ya. Jadi ini cukup bagus, cukup healthy, cukup sehat juga. Artinya apa? Artinya bitcoin holders are holding. Yang buat long term gitu ya. Tetap. Dan memang kalau kita perhatikan. Kayak kemarin kita bahas tentang inflasi gitu ya. Sebenarnya tujuan bitcoin dibuat itu untuk apa? Untuk hedge inflasi gitu kan. Untuk mengalahkan inflasi istilahnya ya. Jadi kalau kita lihat dari kegunaan bitcoin. Sebenarnya memang dibuatnya untuk itu. Tapi mungkin sometimes kita melihat secara short termnya price action-nya itu bagaimana. Jadi kita kurang melihat secara long termnya. Jadi mungkin itu yang harus kita perhatikan juga ya. Lebih lihat secara long term. Sesuai dengan plan masing-masing. Atau rencana masing-masing ya. Dan beberapa hal. Beberapa berita terdekat juga. Tadi kita ada bahas ada meeting ya. Di Februari 14. Untuk federal. Lalu sebenarnya juga di weekend ini. Sempat kita bahas juga di beberapa video yang lalu. Adanya kripto ball. Bukan kripto ball sih sebenarnya. Super ball ya. Super ball adalah pertandingan rugby ya. Di Amerika yang cukup besar juga. Sempat kita bahas di video. Dan weekend ini memang terjadi kripto ball. Dan memang kita bahas kenapa dinamakan kripto ball. Atau istilahnya. Karena banyak sekali exchange-exchange kripto. Yang melakukan marketing. Melakukan iklan di kripto ball ini. Atau di super ball inilah. Di eventnya gitu ya. At least ada 3 online service. Untuk exchange-nya. Yang sudah terdaftar. Yang akan bikin iklan. Ada eToro. Ada kripto.com. Sama ada FTX. Lalu kita lihat juga di Kanada ini sendiri. Ada Bitbuy gitu. Jadi sudah ada 4 exchange-exchange kripto. Yang mau bikin iklan lah disini ya. Jadi bisa dibilang. Kalau misalnya exchange-exchange ini. Sudah mau iklan di super ball. Ya mereka berharap ada user-user baru. Yang masuk dong. Kedalam market kripto gitu ya. Karena mereka sudah melakukan marketing. Dan budgetnya untuk super ball sendiri. Pasti bukan yang kecil. Karena ini event yang cukup besar juga ya. Jadi itu yang bisa kita perhatikan. Nah sekarang kita masuk ke dalam technical ya. Kembali lagi disclaimer on. Dan teman-teman harus do your own research ya. Kalau untuk keadaan sekarang. Saya rasa sendiri memang cash ini. Kalau teman-teman hold cash ya. Ini penting sekali gitu. Jadi apalagi dengan adanya keadaan makro yang kurang uncertain gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya cash. Ya mungkin bisa di hold beberapa cash-nya. Ataupun kalau misalnya mau beli. Mungkin money management-nya harus lebih disiplin lagi gitu ya. Untuk money management sendiri ya. Karena kalau kita perhatikan. Untuk sekarang memang masih sesuai ekspektasi. Dimana kita bahas kemarin. Disini ya. Disini kita sempat bahas. Memang bitcoin secara short term di time frame 4 jam ya. Sedikit mengalami pattern rising wedge. Lalu dia mengalami penurunan. Dan sempat kita mention juga di video kemarin. Ada potensi turun ke level garis warna hijau ini. Dan memang persis sih. Ini stop ya disini. Tapi kita juga ada mention mungkin kalau misalnya turun lagi. Ada potensi juga dia turun bisa sampai ke bawah sini ya. Ke level 40 ribuan, 40 ribuan, 41 ribuan. Dan kita berharap memang untuk sekarang support-nya ini bisa bertahan. Tapi pertanyaannya adalah apakah keadaan makro ini bisa merubah teknikal dari market. Karena kalau untuk kita dari perang, dari Rusia. Dengan inflasi agak susah untuk kita predict juga ya. Secara analisa teknikal. Hopefully memang dengan berita-berita itu tetap support-nya bisa kuat. Karena ya sempat kita mention juga. Kalau misalnya ternyata support-nya bisa kuat. Dan kita bisa bertahan di level 41 ribuan atau 40 ribuan gitu ya. At least itu worst case scenario-nya. Ya mungkin masih ada potensi bitcoin ini bisa mengalami penguatan untuk melakukan pattern inverse head and shoulder gitu ya disini. Dan biasanya ini pattern cukup bagus. Pattern untuk reversal ya. Artinya untuk kita reverse trend kita yang sebelumnya mungkin mengalami sedikit koreksi. Jadi mungkin ada sedikit penguatan. Istilah seperti itu ya. Tapi tetap untuk beberapa hari ke depan mungkin ekspektasi kita uncertain di level ini. Tapi kembali lagi ini juga lagi ada Super Bowl. Jadi kita lihat apakah Super Bowl akan ada dampak terhadap market crypto atau enggak juga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita nggak lihat secara faktor-faktor luar. Kalau kita perhatikan langsung persis dari teknikannya sendiri. Sebenarnya koreksi yang kita alami sekarang bisa dibilang cukup sehat juga ya. Karena kita sudah mengalami kenaikan. Ini saya coba delete beberapa. Ini kita sudah mengalami kenaikan dari level 32 ribuan ya. 33 ribuan naik sampai ke sekitar 41%. Kalau kita lihat dari bottom sampai high sebelumnya. Ini 41%. Lalu sekarang kita baru mengalami koreksi yang cukup sedang istilahnya ya. Jadi ini sebenarnya cukup healthy sih. Kalau misalnya kita bisa mempertahankan base kita. At least di level 40 ribuan artinya kita bisa membentuk higher low baru. Dan mungkin bisa resume atau menanjutkan trend selanjutnya. Tapi ini kalau kita lihat dari analisa teknikalnya doang ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan untuk teknikalnya. Nah tapi ini untuk resistance dan target-target harga juga sudah sempat kita bahas di beberapa video terakhir juga ya. Teman-teman bisa refer mungkin video terakhir yang ini ya. Pendangan market crypto ke depan. Ini cukup penting juga. Nah kira-kira seperti itu. Lalu kalau kita lihat secara long term time frame. Ini yang sempat terlewat. Kemarin. Nah kalau kita lihat dari secara long term time frame. Misalnya kita lihat dari secara weekly ya. Nah kalau saya rasa juga disini. Sebenarnya ini mungkin ada satu. Ini kan kita lihat ada range high nya gitu ya. Ada range low nya ya. Mungkin sebenarnya mungkin kita bisa bahas ada satu lagi nih. Satu kotak. Mungkin ini bisa dibilang support kita. Ini bisa kita bilang mid range nya atau range setengah nya gitu ya. Dimana mungkin kalau misalnya kita lihat. Kita lihat seperti ini. Untuk saat ini kita memang bermain di range lebih bawahnya gitu ya. Di bawah mid range nya di bawah sini. Nah kita lihat kenapa saya bilang ini mid range. Karena bisa dibilang ini range setengah. Ada resistance. Ada support. Di sini ada support sebelumnya juga. Sempat ada support disini. Ini support disini gitu ya. Ini mungkin di sekitar level 44 ribuan. Gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya kita bisa lihat kita ada close candle weekly di atas 44 ribu. Ini mungkin bisa memicu confidence dari market crypto lagi gitu. Artinya apa? Artinya mungkin kita bisa kembali mengalami penguatan lagi lah. Kalau misalnya kita bisa closing secara weekly ya. Jadi ini secara long term bukan secara daily. Untuk closing di atas mid range ini. Dan ini mungkin bisa merubah sentimen market crypto sekarang. Karena memang kita perhatikan nih. Kalau untuk sentimen sekarang. Ya ini kita masih di dalam tahap. Bisa dibilang downtrend sih ya. Kita lihat ini dalam beberapa bulan terakhir. Dari November sampai sekarang gitu. Walaupun secara dalam 2 minggu terakhir kita naik. Tapi ini kita belum confirm. Artinya kita masih belum bisa lihat di atas mid range ini. Gitu ya. Ini yang bisa kita perhatikan juga. Ini saya kasih target harga. Nah di sekitar 44 ribuan lah. Gitu ya. Nah kalau kita lihat dari total. Total market crypto juga. Terakhir kita lihat kalau secara daily. Yang sempat kita bahas juga di beberapa video terakhir. Nah kita lihat dari sini. Memang ini bitcoin belum berhasil breakout dari trend ini. Kita lihat ini kita reject, reject, reject. Ada rejection juga. Jadi ya bisa dibilang ya kita masih konsolidasi. Ya hopefully big, big, bukan bitcoin sorry. Total atau crypto total market cap ini bisa kembali mengalami penguatan. At least kita bisa breakout. Dan ini juga bisa spark confidence atau kepercayaan diri lagi di dalam market crypto. Kalau enggak ya. Atau misalnya banyak yang lihat masih wait and see. Ya mungkin saya rasa. Masih bisa ada mengalami penurunan lagi gitu ya. Mengalami penurunan. Hopefully kita hit support di sini. Lalu bisa coba untuk tes lagi ke atas. Ini yang best scenario untuk market crypto sekarang. Kira-kira seperti itu untuk gambaran market crypto saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini. Jangan lupa untuk share videonya. Like and thank you semua for watching. See you in the next video. Bye-bye.